Ya Saudara Gubernur Jambi bersama pimpinan DPRD Provinsi Jambi melakukan penandatanganan dotak kesepakatan KUPAD dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan KUPAD dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2024. Dan penyampaian jawaban DPRD terhadap pendapat Gubernur Jambi atas ramperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan R5 Domestik Regional Provinsi Jambi dan Pembentukan Pansus pada minggu 18 Agustus 2024. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto didapingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza, Pinto Jaya Negara, dan Burhaduddin Mahir. Serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Turut hadir dalam kesempatan ini, Gubernur Jambil Haris dan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pada pembahasan KUPAD dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2024 dilakukan penyampaian laporan badan anggaran yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi, Ririn Novianti. Pada penyampaian tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, ada ketidaksesuaian antara asumsi yang digudakan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024 dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan pembahasan antara badan anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah PT APB Provinsi Jambi terhadap perancangan perubahan kuat dan perubahan PPAS APB tahun anggaran 2024 dapat disepakati dan disimpulkan sebagai berikut. A. Perdapatan menjati Rp5.106.152.411.455.000 D. Belanja Rp5.178.321.493.758. C. Deficit Rp52.52.169.052.493. D. Perbiayaan penerimaan perbiayaan Rp82.229.514.206.451. Pengeluaran perbiayaan Rp30.160.204.158. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, usai rapat menyebutkan bahwa memang dari hasil rapat terjadi defisit agaran, namun hal tersebut masih bisa ditoleransi karena ada asumsi pendapatan lain. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa dalam pembahasan yang dilakukan oleh timbang garda DPRD Provinsi Jambi juga telah melakukan sinkronisasi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun Edi Purwanto memastikan bahwa pelaksanaan tuboksi program atau kegiatan mandatory spending tetap berjalan. Bukan defisitnya kan nggak banyak ya, itu masih ditoleransi karena ada asumsi pendapatan lain dari transfer daerah dan PI. Jadi memang kalau misalnya nilainya cuma 52 miliar itu masih ditoleransi. Gitu lho? Ya, baginda. Mas, selain defisit, kita kan tadi kalau target kita tidak tercapai tahun ini. Ya, target tidak tercapai memang dana transfer daerahnya itu. Ya, UDAH-nya nggak sesuai dengan proyeksinya. Jadi masalah, tapi alam rapat ternyata agak bagus. Nggak seperti yang kita bicarakan kemarin, suku-kukuan 100 miliar itu menurut sekali. Coba kita coba melakukan efektif, efisienkan beberapa program-program yang monaf bisa ditunda di 2025. Ya, alhamdulillah cuma 52 miliar. Ya, BD melihat, oh ini masih sehat, masih bisa dilaksana. Dalam rapat paripurna ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Grupa dan PPAS Perubahan APBD tahun angkaran 2024 antara Gubernur Jambi bersama pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Pada rapat paripurna kali ini juga digelar Ramperda Inisiatif DPRD tentang pengelolaan air limpah domestik regional Provinsi Jambi yang dalam hal ini disampaikan oleh jurubicara DPRD Provinsi Jambi, Asriadi. Serta dilakukan pembentukan pansus untuk pembahasan Ramperda tersebut.